Halo teman-teman Assalamualaikum Nah teman-teman di konten kali ini saya akan coba menunjukkan hasil pengambilan video yang diambil oleh kamera EOS M3 dengan menggunakan lensa yang berbeda yang pertama lensa kit atau lensa yang sudah satu paket dalam pembelian EOS M3 dan yang kedua lensa 7 artista 25mm f1.8 for Canon EOS M tapi saya disini akan memberikan contoh pengambilan yang diambil menggunakan stabilizer atau gimbal Jiyun Crane Plus Nah untuk pengambilan video jika menggunakan Jiyun Crane Plus tentu hasilnya akan smooth berhubung lensa dari kedua lensa tersebut itu ada perbedaan ya yang dimana untuk lensa kit atau lensa bawaan dia sudah memiliki ACE atau image stabilizer sedangkan untuk lensa 7 artisan dia tidak memiliki ACE tapi dari segi bokeh lensa 7 artisan ini juara dibanding lensa kit atau lensa bawaan si EOS M3 namun kekurangannya dari lensa 7 artisan dia tidak memiliki autofocus jadi full manual beda dengan lensa punyanya EOS M3 atau lensa kit dia sudah dibekali dengan autofocus jadi pada saat kamera EOS M3 ditempelkan ataupun dibantu dengan Jiyun Crane Plus kita tidak repot-repot untuk memfokuskan cukup memilih mode autofocus dan saat pengambilan gambar fokusnya akan secara otomatis ya tentunya teman-teman nah untuk pengambilan gambar yang menggunakan lensa 7 artisan tentu kita harus memfokuskannya dulu ya tapi pada saat objek menjauh ataupun bergeser sedikit saja maka fokusnya akan bergeser juga atau akan apa ya ngeblur mungkin ya nah dari itu kita harus pintar-pintar lah kalau menggunakan lensa 7 artisan berhubung tidak ada autofocus tapi manual fokus nah yaudah teman-teman inilah hasil yang diambil menggunakan lensa kit dengan kamera EOS M3 dan pengambilan gambar menggunakan lensa 7 artisan yang dipadukan dengan stabilizer atau gimbal Jiyun Crane Plus mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih ini Nugraha Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!